Intro Sekilas rumah ini memang nampak layaknya hundian pada umumnya. Namun siapa sangka berkat tangan kreatif sang pemilik rumah ini berhasil ditata cantik dengan budget minimalis. Tak perlu berlama-lama, let's check it out. Konsepnya sih untuk ngebangun rumah ini awalnya simple aja karena kan juga karena keterbatasan budget. Kemudian juga tanahnya juga agak tricky, bentukannya lorong. Makanya dengan keterbatasan dana dan juga keadaan kontur tanahnya sendiri yang memang gak biasa. Akhirnya kita mulai pelan-pelan step by step itu ngumpulin bareng-bareng second. Setelah di layout kebutuhannya kita tahu nih ada berapa pintu, ada berapa jendela. Nah baru kita kemudian hanting. Untuk rumah dengan lebar 6 meter, hunian ini terasa luas berkat pemilihan warna putih serta ceiling yang didesain tinggi mencapai 4 meter. Contohnya ruang tamu ini. Bata dibiarkan terekspos untuk memberikan kesan natural. Sebagai variasi, ada juga dinding yang dibuat dari material semen ekspos. Next, ilusi ruangan luas juga dimunculkan lewat penggunaan kaca besar berikut. Agar tidak terkesan kosong, berikan aksen dekoratif seperti berikut ini. Nah, kesan alami pun semakin terasa dengan adanya furniture berbahan kayu jati. Sebagai penyiimbang, pilihlah warna senada pada kursi dan karpet. Untuk memanfaatkan sudut kosong, tangga tukang ini menjadi aksen yang menarik. Next, sebelum masuk ke area kamar utama, area lorong ini cukup menarik perhatian. Lorong ini juga kan kalau diperhatikan itu menyempit di ujung kan. Karena memang kontur tanahnya itu tadi, memang dia makin ke belakang makin menyempit. Jadi, saya memaksimamkan bagaimana caranya biar di tengah ini tidak jadi surem, tidak jadi benar-benar perkesan seperti lorong. Makanya kita pakai vintage tegel, tegel yang warna-warni, biar mengangkat suasananya jadi lebih hidup. Dan di atasnya itu pakai glass box, glass box biar dapat skylight-nya, natural light-nya. Kalau lagi siang-siang sampai ke sore itu, jadi tetap masuk ada cahaya. Memasuki area kamar utama, dinding nampak natural dengan konsep unfinished. Agar tidak monoton, storage beragam warna berikut bisa memberikan kesan berbeda. Tak hanya storage, kamu juga bisa memanfaatkan barang second untuk memajang aksesoris seperti yang satu ini. Dengan pilihan warna toska, jadi terlihat lebih menarik bukan? Selanjutnya, kamar mandi. Area nampak unik dengan aksen dinding yang berbeda. Sebagai area basah, penggunaan keramik putih dipilih agar mudah dibersihkan. Masih dengan warna yang sama, kita berlanjut ke area makan outdoor yang juga berfungsi sebagai area sirkulasi. Agar tak monoton, tambahkan aksen pada dinding seperti berikut ini. Tak kala unik, dining table nampak menonjol dengan bentuk pohon yang dibelah, serta serat yang terekspos. Nah, bagaimana? Meskipun dengan biaya minim, kamu tetap bisa berkreasi untuk menghasilkan rumah yang nyaman. Siapakah pemenang kedua Desain Challenge Globespin? Ini dia. Selamat untuk para pemenang. Bagi kalian yang belum beruntung, desain punya tantangan lain. Buatlah apapun dengan tema Polkadot. Kiripkan video berdurasi maksimal 1 menit, mention ke Instagram Desain at Desain Underscore Net TV dengan hashtag Desain Challenge Polkadot. Karya terbaik berhak mendapatkan hadiah menarik. So, what are you waiting for? That's all for today. Tetap saksikan Desain pada hari Sabtu, pukul 10 pagi, dengan beragam inspirasi yang siap jadi referensi. Saat berjumpa? Terima kasih. selamat menikmati